Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kembali lagi bersama kami di Pilip Morning Market Hall. Sebelumnya mungkin kita coba tes terlebih dahulu ya, untuk audio apakah sudah jelas atau masih ada sedikit gangguan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah kembali meluangkan waktunya untuk berdiskusi ya, dan juga sama-sama kita melihat dan menyaksikan Pilip Morning Market Hall, yang biasa kita akan, apa namanya, akan kita hadirkan di pagi hari. Oke, mungkin langsung saja untuk pembahasan pertama, akan saya bahas dari perkembangan indeks, beberapa indeks global, dan juga perkembangan harga-harga komoditas dunia. Yang pertama mungkin kita akan mulai dari pembukaan atau penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan, di mana indeks menguat 0,45 persen. Selain itu, kenaikan ini diikuti juga dengan kenaikan yang terjadi di start times, sebesar 0,60, namun indeks lainnya di Asia, seperti Hang Seng dan juga Nikkei, masing-masing melemah 0,18 persen dan 0,33 persen. Sementara perlemahan juga terjadi di indeks regional Eropa, di mana kami rekap di sini ada Vitsi, yang turun 0,10 persen, dan juga Dux yang turun 0,28 persen. Namun untuk penutupan perdagangan malam tadi, indeks-indeks yang berada di Wall Street mengalami pergerakan yang bervariasi, di mana Dow Jones menguat 0,41 persen, disesul dengan S&P yang naik 0,12, namun Nasdaq terkoreksi 0,01 persen. Selain itu, untuk bursa komoditas, penguatan terjadi di harga minyak dunia, baik WTI ataupun brand, yang masing-masing menguat 0,97 persen, dan brand yang menguat 1,46 persen. Ke level 69,46, atau mendekati level psikologis, yang bisa kita anggap di level 70. Kemudian dari emas atau gold, mengalami pelemahan 0,01 persen, atau melemah tipis. Sementara untuk komoditas lainnya, seperti coal, itu ikut menguat, berbarengan dengan penguatan dari komoditas minyak dunia, di mana batu bara menguat 1,02 persen, atau masih bergerak di atas level psikologis 100 dolar per metric ton. Kemudian ada CPO, CPO kami lihat di sini melemah, minus 2,20 persen. Di sini kemudian disusul ada nikel, yang meningkat, yang mencatatkan peningkatan paling signifikan, di antara beberapa harga komoditas dunia lainnya, di mana nikel sendiri menguat 3,52 persen pada perdagangan malam tadi. Kemudian untuk timah, menyusul penguatan dari nikel sebesar 2,01 persen, dan diikuti juga dengan koper atau tembaga sebesar 2,43 persen. Untuk selanjutnya, kami perkirakan perdagangan hari ini, atau pergerakan indeks harga saham gabungan dan berpeluang cenderung melemah, karena adanya peningkatan yang signifikan yang terjadi selama 2 hari kebelakang, 2 hari kemarin, itu meninggalkan ruang atau peluang indeks untuk terkoreksi sesaat. Secara teknikal pun juga sama, karena indeks sudah menyentuh level dynamic resisten dia, dan kemarin memang sempat indeks di sesi kedua itu mengalami penurunan, walaupun masih dalam rentang bulis. Sempat indeks mengalami kenaikan di atas 1 persen, namun di sesi kedua sampai penutupan, indeks hanya bisa menutup perdagangan di 0,45 persen. Untuk hari ini, kami perkirakan support dan resisten ada di 5.800 dan 5.926 dengan kecenderungan beris moderate. Selanjutnya, katalis apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan indeks pada hari ini, di akhir bulan Mei ini, di antaranya ada data dari tingkat pencairan tunjangan pengangguran, atau kita bisa baca sebagai tingkat pengangguran di Amerika yang mengalami penurunan menjadi 406 ribu orang yang mencairkan tunjangan penganggurannya. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan minggu lalu, sebesar 425 ribu. Dan selama minggu kemarin memang tingkat pencairan pengangguran ini ada di level 444 ribu. Ini untuk initial jobless claim yang berakhir tanggal 22 Mei. Untuk continuing jobless claim atau data klaim pengangguran yang berakhir tanggal 15 Mei, itu ada di level 3,64 juta jiwa yang mencairkan tunjangan pengangguran atau lebih rendah dari minggu sebelumnya, sebesar 3,68 juta klaim pengangguran. Selain itu juga ada data Durable Goods Order atau yang pesanan barang di bulan April mengalami pelemahan sebesar 1,3% secara man-man atau kita lihat di sini masih meningkat 60,1 secara year-on-year. Kemudian di sini ada data penjualan rumah yang turun juga 4,4% secara man-man, namun secara year-on-year masih mencatatkan kenaikan 51,7. Kemudian di sini juga ada data data GDP ya, di kuartal pertama. Pertumbuhan ekonomi US di satu first quarter 2021 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,4% secara year-on-year, sorry, secara quarter-on-quarter, namun secara year-on-year mencatatkan pertumbuhan 0,4%. Tidak berubah dari estimasi sebelumnya yang dirilis bulan lalu. Selain itu ada oil price yang kami lihat di sini masih menguat ya, terutama untuk brand atau harga komoditas minyak acuan untuk termasuk pasar kita juga, yang mencatatkan kenaikan tertinggi ya, selama 2 tahun kebelakang, didorong dari optimisme data ekonomi US dan pandangan terhadap pergerakan harga komoditas lainnya. Oke, untuk perdagangan kemarin, asing mencatatkan net sales sebesar 290,64 miliar rupiah, namun di sini untuk year-to-date, asing masih masuk atau mencatatkan net buy sebesar 2,27 triliun. Selanjutnya ada berita dari Keras atau Krakatau Steel yang menargetkan pendapatannya ya, di 2021 ini menjadi 28 triliun rupiah atau 43 persen ya, lebih tinggi dibandingkan realisasi dari pendapatan tahun 2020. Selanjutnya ada PH atau PAPROS TBK yang akan membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya sebanyak 19,4 miliar rupiah atau mencerminkan dividen payout ratio sebesar 40 persen untuk laba bersih tahun 2020. Selanjutnya ada UNTR atau United Tractor yang mencatatkan penjualan alat beratnya sebesar 909 unit atau meningkat sebesar 27 persen. Untuk perdagangan hari ini kami melihat ada beberapa saham yang layak untuk dikoleksi bagi Bapak dan Ibu juga. Di sini ada trading ideas, diantaranya ada INKP. Secara trend, baik short term maupun medium, masih berada dalam rentang beris. namun di sini kita ada lihat peluang bagi Bapak dan Ibu untuk masuk di INKP dengan entry level di 8.400 dengan target price pertama di 8.900 dan 9.150 jika target price pertama bisa ditembus oleh INKP. Kemudian untuk stop loss ada di 8.050. Selanjutnya ada MDKA yang kita lihat di sini baik secara short term maupun medium masih cenderung bullish dengan indikator stokastik juga yang sudah menunjukkan tanda-tanda golden cross di area oversold dengan adanya kenaikan volume di MDKA di hari kemarin dan ini membuat kita apa namanya memasukkan MDKA sebagai trading idea dengan trade buy atau entry level di 2.580 dan target price pertama ada di 2.720 dan ketika target price pertama ditembus kami rasa MDKA memiliki kemampuan untuk menguji level resisten dia di 2.800 jangan lupa juga untuk stop loss di 2.520 selanjutnya ada ACST dimana dari indikator stokastik kita lihat disini beberapa momen atau periode stokastik yang mengalami atau golden cross di area oversold itu dibarengi dengan kenaikan harga namun disini kami lihat peluang kenaikan ACST masih akan terbatas dengan saran kami untuk ACST trade buy di 2.40 dan untuk target price pertama di 2.52 dan target price kedua di 2.62 dan untuk stop loss sendiri kami tetapkan di 2.24 yang terakhir ada IMAS IMAS juga kita lihat disini ada ruang ya untuk menguati perdagangan hari ini mungkin untuk beberapa hari ke depan juga dengan entry level di 9.60 untuk target price pertama di 9.90 target price kedua di 1.030 dan juga kita mematok stop loss di 9.40 oke mungkin itu saja trading idea untuk hari ini dan pembaruan data atau story tentang makroekonomi mungkin kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan mungkin saya akan berikan waktu ya untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik kita akan mulai saja ke sesi tanya jawab di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar diantaranya pertanyaan dari Pak Hendra yang menanyakan tentang doit pegas dan krakatau steel mungkin kita akan mulai dari doit terlebih dahulu untuk doit kami lihat di sini stokastik sudah bergerak di area oversold atau bisa kita katakan sebagai kondisi yang sudah dalam fase jenuh jual dan di sini secara historicalnya doit masih tertahan di area exponential moving average 90 hari di sini terlihat Bapak dan Ibu juga saya coba tandai beberapa momen di mana doit terpantau bergerak berbalik arah atau memantul di area exponential moving average 90 dengan saat ini kondisi yang ada untuk crush ini memang volume perdagangan masih mengalami penurunan bahkan cenderung semakin tipis dan di sini data atau candle terakhir masih menunjukkan adanya candle beris yang cukup besar juga di doit dengan koreksi 1,65% dan di sini kita lihat kalau indikator exponential moving average sudah cenderung bergerak turun atau melemah seperti itu jadi kami sarankan untuk doit mungkin bisa ditahan dulu kalau belum memiliki saham doit karena di sini kita ada membaca potensi harga yang tertahan di area dynamic resisten dia di exponential moving average 24 dan 13 hari kalaupun Pak Hindra sudah memiliki saham doit kami sarankan mungkin bisa untuk direalisasikan dulu kalaupun memang memiliki atau sudah mendapatkan keuntungan di saham doit namun kalaupun belum memiliki saham atau masih dalam apa namanya kondisi hold saya sarankan mungkin untuk doit bisa dicermati untuk level stop loss dia karena kalaupun stop loss atau level support ini ditembus oleh doit saya rasa pelemahan dari saham doit ini masih akan berlanjut dan mungkin akan lebih dalam lagi mungkin di sini doit punya support di 342 dan mungkin bisa dicermati untuk level leverage ataupun level entry buy untuk bapak dan ibu yang belum memiliki saham doit mungkin dengan ruang penguatan yang cukup terbatas juga ya Pak Hendra di bawah exponential moving average dia kemudian untuk saham pegas dari Pak Hendra tadi untuk saham pegas kami lihat di sini sudah apa ya pegas sudah mengalami technical rebound dalam jangka waktu pendek kami rasa dan mungkin kalau kita tarik pergerakan saham pegas ini memiliki apa namanya sifat yang masih tertahan di exponential moving average 1324 atau bisa kita katakan tertahan di dynamic resistance dan di sini pegas sudah mencoba menguji level resisten dia di 1140 jadi sorry 1145 maksud saya level resisten di 1145 dan perdagangan kemarin sempat ditembus oleh pegas dan adanya peningkatan dari volume perdagangan pegas sendiri kami rasa di sini pegas masih memiliki peluang untuk kembali menguat dengan rentang penguatan ada di level sorry dengan rentang penguatannya ada di 1170 mungkin memang penguatan pegas yang sudah terjadi beberapa hari belakangan ini memberikan ruang yang makin sempit untuk perdagangan atau penguatan pegas seperti itu kurang lebih Pak Hendra dan mungkin di sini ada keras pertanyaan terakhir dari Pak Hendra yang menanyakan tentang keras seperti apa kalau kita lihat di sini krakatau steel membentuk pola triangle ya Pak jadi di sini kalau kita tarik trend line kemudian kita tarik lagi trend line yang di bawah saat ini keras sedang berada dalam fase triangle symmetrical triangle jadi symmetrical triangle ini kami rasa adalah satu fase yang belum bisa dikatakan bullish atau bearish kalaupun memang nanti harga sudah menembus trend line dia atau resisten maupun support dia mungkin bisa kita apa ya bisa kita simpulkan keras ini akan bergerak seperti apa ke depannya namun untuk saat ini mungkin saya rasa keras bisa di hold dulu kalaupun belum punya sahamnya bergerak kalau untuk jangka pendek saya rasa keras punya peluang untuk menguat mungkin ruang penguatan dia akan mencapai level 650-an sekitar 650 dan mungkin kalau pun memang harga cenderung bisa menembus level resisten dia atau menembus trend line dia bisa saya sarankan untuk target price selanjutnya ada di 675 atau menguji level resisten dia yang sempat dia capai sebelumnya kurang lebih seperti itu Pak Hendra untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Hadis bagaimana prospek LPPF untuk medium term secara teknikal memang medium term masih dalam fase bullish continuation untuk saham LPPF dan kalau kita cermati di sini pergerakan LPPF selalu bergerak di atas exponential moving average 24 hari yang masih bisa dijaga oleh LPPF namun kita lihat beberapa hari belakangan ini LPPF cenderung apa namanya cenderung tidak kemana-mana dan kalau mungkin kita bisa tarik di sini pola yang terbentuk di sini ada pola penan sorry pola penan biasanya penan ini bisa menggambarkan continuation pattern atau pola berkelanjutan jadi bisa dicermati kalau pun memang LPPF masih bisa menjaga level support atau level terendah dia yang masih mencatatkan kenaikan terus di sini mungkin kami punya proyeksi LPPF masih akan melanjutkan penguatannya seperti ini kurang lebih pattern yang kita bisa lihat dari LPPF dan mungkin target price pertama bisa kita cermati mungkin di level sorry ya mungkin level target price nya yang bisa kita cermati di sini yang paling dekat itu ada di 1880 dan selanjutnya mungkin bisa menguji di 1960 sebelum nanti ada keputusan dari pergerakan LPPF ini seperti apa walaupun memang dia bisa menembus trend line dia atau level resistennya di atas saya rasa LPPF masih akan menguji dan menguat lagi mendekati level resisten dia di 2320 mungkin saat ini kita bisa cermati dulu dan melihat ruang pergerakan LPPF yang cukup terbatas kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Robertus yang menanyakan Telkom Adi Adaro buy dan sell di berapa untuk Telkom kami rasa level saat ini yang masuk ke saham Telkom ini lebih kesel Pak Robertus karena di sini kita lihat indikator stokastik sudah bergerak di area overbought jadi kita khawatirkan memang harga atau penguatan Telkom ini sudah mulai jenuh dan di sini Telkom membentuk gap dia walaupun cukup tipis di sini saya bisa gambarkan di sekitar di sekitaran 2320 sorry 23330 sampai 3320 di sini ada gap yang dia tinggalkan jadi saya mungkin berasumsi bahwa Telkom ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu dan cenderung untuk menutup gapnya di rentang level yang tadi saya sebutkan mungkin untuk entry levelnya yang cocok untuk Telkom yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semuanya ada di sorry ya mungkin di sini kalau kita samakan dengan Fibonacci Retracement ada level 3270 sekitar angka seperti itu 3270 sekaligus level ini menggambarkan harga yang sedang menguji dynamic support dia di exponential moving average 24 dan 13 jadi bisa dicermati juga Pak Robert untuk entry level di 3270 kalaupun ada pelemahan dan adanya pembalikan arah di level-level tersebut selanjutnya ada Adi Adi Karya saat ini juga masih kita asumsikan masih memiliki ruang untuk menguat dan mungkin entry level saat ini di harga-harga saat ini atau di level 1000 ini masih cukup layak untuk di koleksi dengan indikator stokastik dan juga pola dari candlestick yang masih support Adi untuk menguat untuk ke depannya karena kalau kita lihat di sini memang Adi beberapa kali mencatatkan pembalikan arah di sini kemudian harga cenderung akan menguat dan ketika pelemahan yang terjadi di Adi selanjutnya dibarengi dengan pola candlestick yang meminculkan adanya bullish reversal saya rasa Adi punya ruang untuk menguat dan mendekati level dynamic resisten dia di sorry mungkin ruang penguatannya saya gambarkan seperti ini kurang lebih ada di level 1075 kurang lebih seperti itu exponential moving average dan mungkin kalaupun 1075 bisa ditembus oleh Adi get price selanjutnya ada di 1100 kurang lebih seperti itu Pak Robert selanjutnya ada Adaro Adaro kita lihat masih sideways dan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi juga selama Adaro belum bisa menentukan trend yang akan terjadi selanjutnya namun di sini Adaro kita lihat ada gap yang dia tinggal di sekitaran 1235 sampai 1210 kalau saya tidak salah 1235 sampai 1210 betul jadi di sini ada gap yang sempat dia coba untuk menutup di tanggal 11 Mei namun tidak begitu menutup gap yang dia tinggalkan atau ada Rho tinggalkan namun di sini walaupun stokastik sudah bergerak di area oversource atau jenuh jual kami rasa di sini Adaro masih akan tertahan di eksponensial atau di dynamic resistentia di EMA 24 hari eksponensial moving average 24 hari mungkin dengan formasi candle yang beberapa hari kebelakang kita lihat di sini masih cenderung beris jadi kami lihat di sini mungkin ruang penguatan Adaro akan sangat terbatas mungkin di level exponential moving average saat ini di 1185 atau 1190 atau 1185 ruang penguatan Adaro selanjutnya pertanyaan dari Pak Hengkir mohon review untuk INDF BBRI cepin yang volume menjelang closing sangat besar apakah terjadi sell off besar di saham-saham ini untuk INDF kami lihat di sini trend jangka pendeknya masih beris dan mungkin menengahnya juga masih cukup beris dan kalau kita tarik lagi lebih panjang lagi memang INDF masih dalam fase berisnya karena dia mencatatkan lower high di sini dan lower low di sini dan saat itu INDF belum bisa menunjukkan adanya pembalikan arah kecuali nanti INDF bergerak memantul di area 6.000 level support di 6.000 dan lebih cenderung untuk menguat kami rasa di situ akan ada pola double bottom yang bisa kita asumsikan sebagai pertanda awal pembalikan arah setaham INDF tapi untuk saat ini kami rasa INDF masih dalam fase beris dan di sini kalau kita lihat secara apa namanya karakteristik INDF INDF di sini harganya masih tertahan di exponential moving average 90 hari dan sebelumnya juga EMA 90 ini menjadi support sebelum pada akhirnya belakangan hari ini exponential moving average 90 jadi level resisten yang cukup kuat untuk menahan laju INDF walaupun kita lihat di sini stochastik sudah bergerak di area oversold namun ruang pemuatan kami rasa akan sangat terbatas selanjutnya ada BBRI yang juga kemarin mengalami sell off penurunan harga di sesi akhir untuk pergerakan teknikalnya sendiri BBRI memang punya riwayat atau historical pergerakan harga yang tertahan di EMA 24 kalau boleh saya gambarkan seperti ini dan mungkin Bapak dan Ibu bisa dilihat juga karakteristik dari BBRI ini masih tertahan di level EMA 24 dan itu di periode sebelumnya memang level ini cukup kuat untuk menahan laju BBRI dan selanjutnya harga melemah di perdagangan kemarin dan ini kami khawatirkan juga BBRI akan kembali mengalami pelemahan juga ditambah dengan adanya indikator stokastik yang sudah bergerak di rentang overbought atau jenuh beli mungkin untuk saat ini perdagangan hari ini BBRI saat ini mengalami penguatan dan mungkin merefleksikan dari pelemahan BBRI yang kemarin terjadi mungkin sebelumnya kita bisa update dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan di hari ini dimana indeks masih mampu menguat 0,68% untuk saat ini dan mungkin didorong juga dengan penguatan BBRI mungkin kalau kita lihat di sini kalau BBRI tertahan di level 4.000 kalau BBRI tertahan di level 4.000 dan kemudian harga cenderung menguat saya rasa ini akan menjadi support baru dia untuk BBRI dan menunjang penguatannya serta menahan lagi pelemahan dari BBRI selanjutnya untuk Cepin untuk Cepin dan kalau kita refleksikan dengan perdagangan pagi hari ini Cepin terlihat menguat 1,53% namun kalau kita lihat dari candlesticknya Cepin saat ini membentuk candlestick beris dan hal ini sejalan dengan level-level dynamic resisten dia yang dia uji kalau mungkin Cepin bisa ditutup di bawah exponential moving average 24 kami rasa dan ditambah juga dengan pola candlestick yang beris kami rasa Cepin memiliki peluang untuk melemah di perdagangan selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan mungkin di sini ada pertanyaan dari Pak Markus yang menanyakan mohon review kenapa kemarin sesi 2 tiba-tiba turun dan apakah ada efek Morgan Stanley keluar dari pasar Indonesia kalau untuk penurunan yang terjadi yang tiba-tiba di sesi kedua dan bahkan mungkin mepet di penutupan perdagangan kami rasa mungkin untuk asumsi awal kami di sini kami menilai ada efek dari mulai diberlakukannya indeks MSGI yang kita ketahui juga ada beberapa perubahan indeks dan beberapa anggota yang masuk dan juga keluar dan itu kami rasa bisa kita katakan sebagai sentimen yang mungkin digunakan oleh fund-fund besar fund-manager besar untuk merebalancing atau mengulang pembobotan indeks yang mereka miliki kalau mereka mengacu kepada indeks MSGI mungkin asumsi atau indikasi awalnya seperti itu dan untuk efek Morgan Stanley keluar dari pasar Indonesia kami belum belum bisa menilai lebih jauh lagi seperti apa dampaknya dan mungkin seperti itu Pak Markus jawaban dari kami dan selanjutnya ada Pak Wisber Pak Lewis atau Pak Wisber Lewis disini yang menanyakan BABP Abbasen Bit saham-saham ini termasuk dalam saham-saham spekulatif ya dengan penguatan yang sangat signifikan juga dimana hari ini sudah menguat 19% jadi kami tidak bisa melihat secara teknikal BABP ini bergerak seperti apa mungkin akan lebih terpengaruh oleh sentimen atau rumor yang ada di pasar atau yang Pak Lewis dengar kurang lebih seperti itu kemudian aba juga kita lihat disini mungkin fluktuasi harga baru terjadi di beberapa bulan belakangan ini yang dimulai di bulan Desember kurang lebih jadi kita belum bisa menilai lebih objektif pergerakan atau teknikal dari aba sendiri mungkin kalau bisa kita cermati dan untuk penilaian sesaat mungkin aba masih dalam rentang bulis dia karena disini terlihat adanya higher low yang terbentuk di aba dan kalau secara teknikal ini menunjukkan pola bulis continuation mungkin seperti itu kemudian untuk SEND kalau kita lihat saham dari SEND teratama telekomunikasi ini masih bergerak di atas exponential moving average 90 dan tidak mampu menembus level tersebut untuk saat ini untuk sementara waktu namun disini SEND tidak bisa juga menembus level exponential moving average 24 dia atau menjadi level resisten dia jadi mungkin saya lihat disini SEND akan bergerak menyempit dengan rentang support di MA90 atau di level kurang lebih 228 dan juga rentang MA24 di 250 kurang lebih seperti itu Pak Louis dan BID untuk saham BID juga secara teknikal kami belum bisa menilai secara objektif karena penguatan atau pergerakan harga dari BID ini sangat fluktuatif dan cenderung meningkat signifikan jadi mungkin saya sarankan untuk berhati-hati main di BID ini mungkin dengan rentang kalau kita bisa lihat ya kita cocokan dengan fibonacci retracement kurang lebih seperti ini mungkin level 67 sudah menjadi level resisten dia yang sedang dia uji saat ini mungkin bisa dicermati untuk Louis level 67 menjadi level resisten dia kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lydia BRPT UNTR dan World mungkin untuk mempersingkat waktu juga dan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk saya mungkin bisa apa namanya pilah-pilah lagi ya beberapa saham yang mungkin bisa kita bahas untuk hari ini oke selanjutnya untuk BRPT kami lihat di sini sempat bergerak berbalik arah ya BRPT di perdagangan tanggal berapa ini ya tanggal 25 Mei sempat mengalami atau membentuk pola inverted hammer namun setelah itu harga atau candlestick cenderung mencatatkan formasi candle bearish dan di sini mungkin kita bisa cocokkan dengan level-level support dia yang sedang dia uji karena kita lihat di sini ada BRPT punya level support di 8.4 sorry 8.50 di sekitaran seperti itu dan mungkin saat ini harga sedang menguji level support dia ya ditambah stokastik yang saya rasa masih bergerak di skala index oversold yang masih menunjukkan adanya peluang untuk masuk investor atau trader di saham BRPT ini namun bisa kita cermati untuk ruang penguatannya yang cukup sempit mungkin bisa kita cermati rentang level di sekitaran 9.15 untuk level tertingginya saya rasa 9.15 dan mungkin di 8.90 ini 8.86 mungkin kita bulatkan saja jadi 8.90 mungkin kurang lebih seperti itu Ibu Lydia untuk BRPT selanjutnya R kalau UNTR di sini kita lihat pola yang terbentuk lebih ke descending triangle ya Ibu Lydia descending triangle ini bisa kita gambarkan seperti sorry di sini ada pola descending triangle dan indikasi ini atau pola chart pattern ini menggambarkan adanya peluang untuk dilanjutkannya pola beris atau trend beris untuk perdagangan selanjutnya jadi kalau Ibu Lydia sudah masuk di saham UNTR ini bisa dicermati untuk realisasi keuntungan dulu ya Ibu Lydia di level sebentar mungkin mungkin ada di level 22.050 atau 22.075 kurang lebih seperti itu ini juga mengindikasikan rentang resisten dia ya kalau kita lihat secara indikator Fibonacci dan itu juga mendekati area resisten dia ya dengan kalau kita tarik trend line ini jadi harga mendekati level 22.075 sampai 22.050 bisa digunakan untuk realisasi keuntungan Ibu Lydia selanjutnya ada wood kita lihat disini juga wood cenderung menyempit pergerakan harganya kalau kita tarik disini trend line atas dan juga trend line bawah disini wood sedang membentuk pola kurang lebih seperti ini membentuk pola triangle bisa dikatakan ini lebih mendekati symmetrical triangle jadi symmetrical triangle ini bisa kita asumsikan sebagai pola yang belum bisa menentukan apakah wood ini akan kembali bulis atau malah berbalik arah ke fase beris jadi bisa kami sarankan mungkin wood dan mungkin untuk ibu lidia juga bisa merealisasikan keuntungan di ibu lidia di level disini kita lihat dalam jangka pendek ada level resisten dia yang belum bisa dia tembus di 8-10 jadi bisa direalisasikan keuntungan dulu ibu lidia di level 8-10 dan untuk pertanyaan selanjutnya ada Pak Ferial yang menanyakan BBRI teens dan agro mungkin BBRI sudah kita bahas bersama juga mungkin saya akan lanjut ke teens dan agro untuk teens saat ini memang secara teknikal sangat bagus kalau kita lihat disini stokastik yang golden cross yang saat ini sudah bergerak crossover golden cross di area oversold ditambah lagi dengan formasi candle yang cenderung bullish untuk saat ini dan mungkin perdagangan hari ini juga teens menguat 4,25% dibandingkan penutupannya kemarin jadi saya rasa teens punya peluang untuk menguat dan bisa dimanfaatkan untuk target price atau realisasi keuntungan di 1,670 seperti itu kurang lebih untuk saham teens selanjutnya ada saham sorry dan agro ya saham agro agro juga kita lihat disini punya ruang penguatan ya namun ruang penguatannya untuk saat ini kami rasa akan sangat terbatas jika kita lihat karakteristik dari agro pergerakan agro di beberapa data terakhir disini agro tertahan di MR13 jadi untuk perdagangan hari ini yang saat ini juga sudah menyentuh level MR13 saya rasa agro sudah cukup untuk melakukan atau mengalami penguatan dia ditambah lagi juga perdagangan kemarin sempat menguji level resisten dia di 880 ya kurang lebih seperti itu di 880 jadi agro sudah saya rasa tidak memiliki ruang penguatan lebih lanjut untuk pergerakan ke depan dan mungkin bisa dia realisasikan keuntungan kalaupun sudah memiliki saham agro kalaupun belum punya saya kurang menyarankan untuk masuk di agro pertanyaan dari Pak Darius untuk saham BNI atau Bank Maybank apakah masih boleh buy atau tidak kita lihat di sini Maybank cenderung tertahan di EMA EMA 13 bisa ketahan bisa dilihat juga di sini namun Maybank punya support yang saat ini mampu untuk menjaga pelemahan harga untuk tidak melemah lebih lanjut lagi jadi mungkin saya sarankan kalaupun sudah punya saham Maybank sebelumnya bisa di take profit dulu atau realisasikan keuntungannya di level 370 atau kalaupun resiko dari Pak Darius masih tinggi cukup tinggi kami sarankan mungkin ada di level 375 kurang lebih seperti itu 375 atau 376 kalau berdasarkan fraksi seperti itu Pak Darius untuk sarannya masih boleh bayar atau tidak saya kembalikan lagi ke Pak Darius namun kalau saya sarankan di sini ruang penguatan BNI sudah sangat tipis jadi keputusan tergantung di Pak Darius apakah mungkin Pak Darius punya keputusan untuk menerima potensial upside yang tipis ataupun tidak kemudian pertanyaan dari Ibu Emi ya Tins Doit dan ERA tadi kalau tidak salah Tins sudah kita jelaskan dan Doit juga sudah kita bahas saya akan masuk ke saham ERA saham ERA untuk hari ini dan khususnya perdagangan hari ini juga melemah 0,83% jadi kami lihat di sini ERA masih akan mengalami koreksi dalam jangka pendek namun bisa dicermati ketika ERA bisa membentuk pola reversal di antara atau di atas exponential moving average 24 dan mungkin kalau untuk hari ini ketika harga ERA ini ditutup di bawah exponential moving average 24 saya rasa ERA bisa di hold dulu dan masuk terlebih dahulu lebih cenderung untuk melihat pergerakannya dan melihat level support dia di 5.60 sebagai titik entry level dan yang bisa dicermati ketika harga memantul atau bergerak berbalik arah di level tersebut selanjutnya pertanyaan dari Pak Tommy Telkom INDF dan Demas mungkin INDF sudah kita jelaskan TLKM juga sudah kita jelaskan mungkin saya akan masuk ke Pura Delta Restarinya untuk Demas atau Pura Delta Restari trend saat ini masih dalam fase beris dan saya lihat di sini risiko untuk beris masih akan berlanjut di saham Demas namun di sini kita lihat ada momen di mana harga berbalik arah di level support 2.12 namun ini saya tidak sarankan karena Demas ini memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi jadi mungkin kalaupun Pak Tommy memiliki tingkat resiko yang moderat atau cenderung konservatif saya tidak sarankan untuk masuk ke Demas kemudian ada pertanyaan dari Pak Denil untuk MLPL dan BABP tadi kalau tidak salah BABP sudah dibahas sebelumnya oke sudah dibahas kemudian saya akan masuk ke MLPL saja kalau kita lihat MLPL saat ini terkoreksi terlebih dahulu karena memang penguatan MLPL sudah sangat signifikan beberapa hari belakangan didorong dari sentimen dilepasnya saham MPPA ke Gojek jadi saya sarankan di sini level-level yang bisa dicermati kalaupun Pak Daniel punya apa namanya interest untuk trading di saham ini saya mungkin bisa sarankan entry level di mendekati level exponential moving average 13 dia di 358 atau mungkin level terendah dia yang bisa saya tarik 358 bisa dicermati terlebih dahulu dan kalau kita lihat karakteristik dari MLPL ini memang beberapa momen dia sempat memantul mendekati level MA13 dan kemudian harga berbalik arah menguat jadi bisa saya sarankan harga-harga atau entry level yang mendekati exponential moving average atau mungkin Pak Daniel punya indikator lain di dekat moving average bisa disarankan juga bisa dilihat juga namun untuk saat ini MLPL di hold dulu jangan masuk karena resiko bearishnya masih lebih besar daripada resiko bullishnya selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Demiria bagaimana strategi BBBCA pegas Telkom Excel hari ini bila sudah punya apa masih baik untuk dikolek sebelumnya mungkin Telkom sudah kami sebutkan atau sudah kami bahas untuk BBCA mungkin kita bisa pindah atau membahas ke saham BBCA untuk BBCA kalau kita lihat teknikalnya indikator stokastiknya cukup baik menunjukkan pergerakan yang golden cross di area oversold namun kalau kita lihat disini BBCA cenderung tertahan di exponential moving average 90 dan dengan pola candlestick yang saat ini terbentuk BBCA saat ini menguat 1,2% dan mungkin ketika saham atau candle ini bisa tertahan dan membentuk pola lebih cenderung kepada pola harami saya rasa BBCA akan punya ruang penguatan dan potensi penguatannya hingga mencapai level resisten dia yang mendekati level EMA 90 hari di sekitaran 32.400 apakah masih bisa untuk di collect saya rasa kita mungkin bisa lihat dulu untuk penutupan perdagangan hari ini apakah BBCA bisa ditutup dan membentuk pola bulis dan apakah harga bisa terjaga atau baiknya bisa menutup di atas Exponential Moving Average 13 dan 24 hari dan ketika harga tersebut di atas bisa ditutup di atas EMA 13 dan 24 saya rasa masih cukup baik untuk di koleksi namun mungkin potensial upside-nya cenderung tipis untuk BBCA mungkin ada saham pegas apakah saham pegas sudah dibahas oh ya mungkin kurang lebih sudah dibahas dan mungkin di sini masih ada bekas coretan tadi yang sempat kita bahas ada potensial upside mungkin di level 1140 sampai 1170 untuk saham pegas kemudian untuk saham Excel pergerakan yang sudah sangat signifikan yang terjadi di saham Excel ini meninggalkan potensi downside-nya atau potensi bearish-nya beberapa hari ke depan hal ini ditandai dengan indikator stochastic yang sudah cenderung bergerak di area overbought atau jenuh jual atau sorry jenuh beli dan saat ini juga Excel sedang terkoreksi dan membentuk candle bearish jadi cenderung berisiko kalau kita masuk di saham Excel dan di current price saat ini lebih seperti itu dan pertanyaan selanjutnya ada BABP mungkin BABP sudah dijawab dan ini ada pertanyaan juga dari Pak Syaiful kenapa harga banking BUMN turun drastis pada penutupan Kamis 27 Mei lalu mungkin penurunan juga terjadi di saham lainnya dan mungkin tidak hanya di saham BUMN namun kalau kita korelasikan saham-saham BUMN ini kenapa bisa turun indikasi awal kita kita melihat ada apa namanya saran atau mungkin rencana dari Bank Indonesia yang akan menurunkan bunga kartu kredit maksimal maksimal suku bunga kartu kredit di 1,75 atau turun dari level 2% namun kalau kita lihat di sini memang beberapa statement dari perbankan yang menyatakan bahwa penurunan suku bunga maksimum untuk kartu kredit memang sudah terjadi dan harapannya kan memang untuk mendongkrak konsumsi ya atau tingkat kartu kredit konsumsi kartu kredit atau penggunaan kartu kredit namun untuk beberapa perbankan belum merasakan adanya dampak yang positif dari penurunan suku bunga maksimum kartu kredit tersebut jadi dengan adanya rencana bank Indonesia untuk menurunkan kembali suku bunga maksimum kartu kredit itu bisa dianggap atau dinilai untuk beberapa emiten perbankan sebagai resiko untuk mengerus pendapatan bunga dia ke depannya jadi kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Michael mungkin Excel sudah kami jawab untuk pertanyaan selanjutnya dari mungkin Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan tentang ITMG INCO dan ARTO untuk ITMG saat ini pergerakan masih cenderung bulis namun ada ada apa ya reaksi ya dari pergerakan harga yang tertahan di level resisten dia di Rp13.200 dan saat ini juga mungkin harga belum bisa menentukan apakah level resisten ini akan ditembus dan akan berlanjut ataupun level ini bisa membalikan pergerakan dari ITMG namun kalau saya lihat di sini resiko pelemahan lebih terlihat ditambah lagi dengan memang stokastik walaupun berada di area neutral tapi saat ini mungkin ITMG sudah memiliki atau punya ruang yang sempit mengingat dia sudah berada di level resisten dia kurang lebih seperti itu kemudian untuk INCO saham INCO saat ini juga untuk stokastik sudah bergerak di area oversold dan bergerak golden cross sorry golden cross namun di sini kita lihat formasi candle cenderung tertahan di MA13 atau MA24 jadi saran saya mungkin INCO masih kalaupun memang hari ini harga masih tertahan di bawah MA24 saya sarankan untuk di hold dulu ya INCO sebelum nanti INCO bisa tembus dynamic resistance di MA24 selanjutnya ada ARTO mungkin tadi ARTO atau belum dibahas ya mungkin oke bisa kita bahas secara singkat ARTO dengan formasi candle saat ini yang sudah mengalami penurunan atau bisa dikatakan pola dark cloud muncul di perdagangan hari ini kami rasa ARTO akan cenderung turun dan memang mengingat stokastik juga sudah mulai over overbought juga ditambah lagi ARTO sudah tembus di level resisten dia yang dia capai jadi saya rasa kalaupun memang ARTO punya moment bisa berbalik arah atau mencatatkan formasi candle bullish setelah menyentuh level resisten atau saat ini menjadi support di 11.650 saya rasa bisa di koleksi untuk saham ARTO karena secara medium term ARTO masih dalam fase bullish oke oke pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Arief bagaimana dengan JAPVA apakah boleh masuk untuk saham JAPVA kalau kita lihat stokastiknya masih punya ruang penguatan ya Pak Arief karena disini stokastik masih bergerak menguat ya menandakan sinyal penguatan namun kalau kita lihat kalau kita lihat karakteristik dari saham JAPVA beberapa hari belakangan itu cenderung tertahan Pak di level exponential moving average 13 dan tidak bisa menembus level tersebut jadi terlihat bisa kita lihat juga nih beberapa momen ketika harga menyentuh level EMA 13 harga cenderung turun ya dan tidak bisa rebound di atas dynamic resisten tadi namun untuk saat ini JAPVA saya rasa ruang penguatnya akan sangat sempit dan mungkin akan lebih sempit lagi ya karena saat ini sudah bergerak mendekati area EMA 24 kalau kita lihat secara Fibonacci Retracement kalau kita tarik disini mungkin ruang penguatannya memang sangat sempit ada peluang penguatan di 2010 atau mencapai yang tertingginya yang saya rasa level-level yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh JAPVA mungkin di 2040 dan mungkin itu sudah mulai sempit ya Pak untuk current price saat ini dan mungkin itu bisa dijadikan referensi ya bagi Bapak dan Ibu untuk trading oke mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir di webinar pagi hari ini terima kasih untuk atensi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian semoga pembahasan kita pagi hari ini dan juga beberapa analisa kita untuk beberapa saham secara teknikal bisa dijadikan referensi atau trading idea untuk Bapak dan Ibu semuanya terima kasih kembali kami ucapkan dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu sampai bertemu di Pilip Morning Market selanjutnya terima kasih selamat menikmati